Pajak Artinya, negara memberikan kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menyetorkan sendiri, menghitung sendiri, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya dalam bentuk surat pemberitahuan atau SPT pajak Nah, selanjutnya penerimaan pajak yang menggunakan sistem self-assessment system adalah pajak penghasilan atau BPH Nah, ada BPH pasal 21, BPH pasal 22, 23, 24, 25, 26, dan BPH final, pasal 4 ayat 2 Nah, disini kami akan membahas BPH pasal 25 dari kelompok 4 Terima kasih Baik, disini saya akan menjelaskan apa itu BPH pasal 25 BPH pasal 25 mengatur tentang perhitungan besarnya pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan Mungkin di sekian dari saya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rika Widyananda dengan nomor NPM 1905-170363 Saya dari kelompok 4 perpajakan yang akan membahas mengenai BPH pasal 25 ataupun pajak penghasilan pasal 25 Ada pun yang saya bahas mengenai BPH pasal 25 ini Yang pertama yaitu tujuan dari BPH pasal 25 Kemudian wajib pajak badan Dan yang terakhir yaitu contoh soal nomor 3 mengenai BPH pasal 25 Baik, langsung saja saya menjelaskan mengenai tujuan dari BPH pasal 25 Yang mana tujuannya yaitu untuk meringankan beban pajak Jadi, dalam membayarkan iuran pajak Tidak semua wajib pajak itu mungkin untuk membayar iuran pajak secara keseluruhan Nah, jadi BPH pasal 25 disini meringankan beban pajak si wajib pajak dengan cara Memberi kesempatan mereka untuk mengangsur Ataupun untuk mencicil iuran pajaknya Sesuai dengan ketetapan yang ada di BPH pasal 25 Sekian dari saya mengenai penjelasan tujuan dari BPH pasal 25 Assalamualaikum, nama saya Anissa Afia Disini saya akan menjelaskan kategori BPH pasal 25 yang kedua Yaitu orang pribadi selain pengusaha tertentu atau disingkat dengan OPSPT Dimana wajib pajak OPSPT adalah pekerja bebas atau freelance Atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri Dimana perhitungannya dengan penghasilan kena pajak dikali Tarif pasal 17 ayat 1 Dimana yang pertama itu penghasilan sampai 50 juta dikali 5% Yang kedua penghasilan 50 juta ke atas sampai 250 juta dikali 15% 250 juta sampai 500 juta dikali 25% Dan penghasilan 500 juta ke atas dikali 30% Baiklah disini saya akan menjelaskan mengenai wajib pajak badan Jadi wajib pajak badan ialah wajib pajak yang dikenakan atas penghasilan Yang diperoleh ataupun yang diterima oleh suatu badan Baik badan itu merupakan suatu badan usaha Yang tujuannya untuk memperoleh labah Seperti perseroan terbatas ataupun PT Dan juga CP Dan juga badan yang bukan merupakan badan usaha Dimana dalam kegiatannya sama sekali tidak memperoleh keuntungan Ataupun tidak memperoleh labah Contohnya yaitu Yayasan Dan lembaga swadaya masyarakat Jadi Di dalam wajib pajak badan ini Terdapat subjek dan objeknya Yang termasuk subjek dari wajib pajak badan Yaitu Seperti PT CV Ataupun perseroan lainnya Kemudian BUMN BUMD Dan juga badan yang berupa Firma Kemudian kooperasi Perkumpulan Yayasan Organisasi Lembaga Badan usaha tetap Ataupun bentuk badan lainnya Dan yang termasuk objek Dari Wajib pajak badan ini Yaitu Terdiri menjadi dua macam Objek dari Badan usaha Dan objek yang bukan badan usaha Jadi objek badan usaha itu Yang pertama ialah Penghasilan dari penjualan Ataupun labah usaha Kemudian bunga Yang merupakan Jaminan Pengembalian utang Kemudian Iuran Ataupun imbalan Atas Penggunaan hak Kemudian sewa Dan penghasilan lain Yang sehubungan dengan Penggunaan harta Dan Untuk Objek Yang Bukan badan usaha Itu dia Seperti Premi asuransi Kemudian Iuran Yang diterima Ataupun yang diperoleh Dari perkumpulan usaha Kemudian Penghargaan Ataupun hadiah Yang didapat Dari pekerjaan Ataupun kegiatan usaha Kemudian Saya akan menjelaskan Mengenai Ketentuan tarif PPH pasal 25 Bagi wajib pajak Badan Yang dimana Itu PKP Dikali Dengan 25% PKP itu Merupakan Penghasilan Kena pajak Yang dikali 25% Itu jika Hasil PKP Itu sejumlah Milyaran rupiah Namun Jika masih Ratusan rupiah Maka kita bisa Menggunakan Tarif PPH pasal 25 Sesuai dengan Tarif Yang ada di PPH pasal 17 Ayat 1 Undang-undang Pajak penghasilan Yang dimana Itu Terdiri dari Tiga tahap Ketentuannya Dalam menentukan Wajib pajak Yang dimana Tahap pertama itu Ditetapkan PKP Sebesar Batas maksimalnya 50 juta Dikali dengan 5% Kemudian PKP Pada tahap Kedua Yaitu PKP Sebesar 50 juta Sampai dengan 250 juta Itu Dikalikan Dengan 15% Dan yang Tahap ketiga Yaitu PKP Sebesar 250 juta Sampai 500 juta Dikalikan dengan 25% Maka itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai wajib pajak badan dari PPH pasal 25 Yang keempat Persentasi tarif Yang kelima Cara pembayaran atau pelaporan Yang keenam Pelaporan SPT Tahunan PPH Yang ketujuh Pengawasan Yang keelapan Ketentuan Terkait PP M4E6 Tahunan 2013 Dan yang kesembilan Ketentuan yang terkait Saya Hendrik pertama Akan menjelaskan Rumus menghitung PPH pasal 25 Berbasis SPT Yang pertama itu adalah Pajak terutang sesuai SPT Pajak terutang sesuai SPT ini Pajak tahun sebelum kita ingin mengangsur pajak PPH pasal 25 Misalnya kita ingin mengangsur Yang pajak tahun 2016 Maka Pajak terutang sesuai SPT yang kita laporkan adalah Yang tahun 2015 Kemudian Dikurangi dengan Kredit pajak dalam negeri Di sini Kredit pajak dalam negeri adalah PPH pasal 21 PPH pasal 22 Dan PPH pasal 23 Kemudian dikurangi dengan Kredit pajak luar negeri Yaitu PPH pasal 24 Hasilnya adalah Angsuran PPH 25 per tahun Kemudian kita bagi dengan 12 Maka Dia akan didapeti Angsuran PPH 25 per bulan Baiklah kita akan masuk ke contoh soal Di sini contoh soal merupakan Berbasis dengan SPT Sesuai dengan SPT Di soal jumlah pajak penghasilan Tuan Purnama Yang terutang sesuai dengan SPT Tahunan PPH sebesar 50 juta Kemudian jumlah kredit pajak Tuan Purnama Pada tahun 2014 adalah 21 juta 500 Dengan rincian Yang pertama PPH pasal 21 nya 10 juta Kemudian PPH pasal 22 nya 5 juta PPH pasal 23 nya 3 juta Dan PPH pasal 24 nya 3 juta sengah Kemudian Hitunglah besarnya Angsuran PPH 25 Tuan Purnama Untuk tahun 2015 Yang pertama kita buat dulu PPH terutang 2014 PPH terutang di sini Berjumlah 50 juta Kemudian kita buat PPH pasal 21 nya Sebesar 10 juta PPH pasal 22 5 juta PPH pasal 23 nya 3 juta Dan PPH pasal 24 nya 3 juta sengah Kemudian dari PPH 21, 22, 23, dan 24 ini Kita jumlahkan Maka hasilnya adalah 21 juta 500 ribu Baru Setelah itu Kita Yang 21 juta 500 ribu ini Kita kurangkan dengan Maksudnya 50 juta Dikurang 21 juta 500 Maka dapatlah hasilnya PPH pasal 25 per tahun Tuan Purnama itu adalah 28 juta 500 ribu Untuk mencari per bulan Tinggal kita bagi 12 Jadi 28 juta 500 ribu Dibagi dengan 12 Hasilnya adalah 2 juta 375 ribu Inilah PPH Angsuran Pasal 25 Per bulan yang harus dibayarkan Tuan Purnama Sekian Terima kasih PINCIAN Dari soal Jadi Kita menjawab Kan Disini Udah tertera Dia PPH terhutang Katanya tadi 2014 Yaitu 50 juta ribu Jadi PPH PPH Terhutang 2014 Disitu dia Sudah tertera 50 juta ribu Rupiah Jadi Dia letaknya di kredit Jadi bukan di debit Ini saya Buat debit Di kredit Jadi tertera Rupiah 50 juta Jadi kita masukkan Aja Kredit pajaknya Kredit Pajak Nah Ya kan katanya tadi Kredit pajak Jadi kita masukkan itu PPH Pasal 21 10 juta Kita letakkan Di kredit Di debit PPH Pasal 21 Yaitu Kita masukkan Di debit 10 juta Jadi kita masukkan Lagi PPH Pasal 22 Di kredit Tetap PPH Pasal 22 Yaitu Pia 10 juta Dan PPH Pasal 23 Yaitu Eh sorry maaf 5 juta Dan ini 3 juta 3 juta PPH Pasal 20 PPH Pasal 24 Yaitu Sama dia 3 juta PPH Pasal 24 Yaitu 3 juta Ini debit Ini debit Ini kredit Segar Sili Ya Maaf Pak Pasal 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 Yaitu Jumlahnya 28 Juta 500 100 Jadi Jadi Besarnya PPH Pasal 25 Besarnya Besarnya PPH Pasal Yaitu Dia dihitung Perbulan Perbulan ya Perbulan Jadi 28 Juta 500 28 Juta 500 1000 Rupiah Itu dia Dibagi 12 Karena 12 Setiap Bulan itu kan Ada 12 Jadi Dibagi Dengan 12 Jadi Hasilnya Itu 2 Juta 2 Juta 375 Rupiah Jadi Jadi Tuan Pernama Jadi Tuan Pernama Itu harus Membayar Sendiri PPH 25 PPH Pasal 25 Pada Tahun 2015 Dia Bayarnya Itu Pertahun Mulai Masa Maret Inilah dia Mulai Bayarnya 2 Juta Rupiah 2 Juta 375 Rupiah Inilah Hasilnya dia Mulai Bayarnya Dari Bulan Maret Pertahun Jadi Inilah Hasil Perhitungan Dari Contoh Soal Tuan Pernama PPH Pasal 25 Inilah hasilnya Yaitu 2 375 Rupiah Terima kasih Assalamualaikum Wb Oke disini saya akan Menjelaskan Soal nomor 4 Jadi Langsung aja Ke Diketahuinya Diketahui itu PPH PPH terhutangnya Sebesar 75 Juta Baru PPH Pasal 21 Sebesar 25 Juta Dan PPH Pasal 22 Dan 23 30 Juta 500 Dan Pajak Luar Negeri Atau PPH Pasal 24 2 Juta 500 Terus Ditanya Berapa Angsuran Tiap Bulan PPH 25 Bapak Jack Oke jadi Kan tadi Udah dibilang PPH terhutangnya Itu 75 Juta Tinggal Dikurangin aja Sama PPH 21 22 23 24 Jadinya Hasilnya itu 10 Juta Ini Untuk PPH Pasal 25 Setahun Jadi kita Nyari Perbulannya PPH Pasal 25 Perbulan 10 Juta Dibagi 12 Sama Dengan Kalau Dikalkulatorin 833 3,333 Jadi ini Jawabannya Assalamualaikum Nama saya Anissa Di sini saya akan Menjelaskan Kategori PPH Pasal 25 Yang kedua Yaitu Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu Atau Disingkat Dengan OPSPT Dimana Wajib aja OPSPT Adalah Pekerja Bebas Atau Freelance Atau Karyawan Yang Tidak Memiliki Usaha Sendiri Dimana Perhitungannya Dengan Pengusaha Penghasilan Kenapa Ajak Dikali Tarif Pasal 17 Ayat 1 Dimana Yang pertama Itu Penghasilan Sampai 50 juta Dikali 5% Yang kedua Penghasilan 50 juta Keatas Sampai 250 juta Dikali 50% 250 juta Sampai 500 juta Dikali 25% Dan Penghasilan 500 juta Keatas Dikali 30% Disini Saya akan Menjelaskan Soal Nomor 2 Langsung Saja Diketahui Yang diketahui Itu Adalah PPH Terhutangnya Adalah 56 juta 500 Dan PPH 21 22 23 Dan 24 Itu 17 Juta 500 Total Angsuran Selama Tahun 2006 Yaitu Kan Tadi Pajak Terhutangnya 56 Juta 500 Dan PPH 21 22 23 Dan 24 Yaitu 17 500 Jadi Dikurangkan Saja PPH Terhutang Dan PPH 21 22 Dan 23 24 Yaitu Hasilnya 39 Juta Untuk Pertahunnya Angsuran PPH Perbulannya Yaitu 39 Juta Dibagi 12 Hasilnya Kalau Dikalukulatorkan Dapatlah 39 Juta 250 Rupiah Untuk Perbulannya Assalamualaikum Saya Melanjutkan Pembahasan Saya Yaitu Mengenai Soal Nomor 3 Tentang PPH Pasal 25 Disini Saya Hanya Menggunakan Media Buku Saya Tidak Memiliki Bapak Tulis Di Rumah Jadi Disini Akan Saya Nampakkan Hasil Catatan Saya Dan Kemudian Saya Akan Menjelaskannya Baiklah Ini dia Catatan Soal Saya Ini Soal Nomor Tiga Disebutkan Bahwa Anusapati Merupakan Seorang Penjual Tetap Pemerintah Kota Kediri Yang Memiliki Beberapa Penghasilan Sampingan Dia Merupakan Seorang Toko Masyarakat Yang Dipercaya Menjadi Perantara Penjualan Hasil Tambak Warga Kepada Eksportir Yang Dipanen Selama Empat Bulan Sekali Bersama Istri Dan Kedua Anak Angkatnya Dia Menyediakan Dana Berbunga Rendah Bagi Pengembangan Usaha Warga Yang Memang Awam Terhadap Dunia Perbankan Apalagi Perbajakan Beberapa Keterangan Terkait Penghasilan Dan Kewajiban Pajak Anusapati Adalah Sebagai Berikut Nah Ini Dia Merupakan Keterangan Terkait Penghasilan Dan Kewajiban Pajak Anusapati Itu Yang Terdiri Dari Gaji Neto Yang Perbulannya Sebesar 5 juta Rupiah Kemudian Penghasilan Neto Penjualan Hasil Tambak Setahun Itu Sebesar 105 Juta Rupiah Kemudian Penghasilan Bunga Pertahun Sebesar 50 Juta Rupiah Kemudian PPH Pasal 21 Sebesar 2 Juta Rupiah Dan PPH Pasal 22 Sebesar 2 Juta 625 Rupiah Jadi Penyelesaian Pertama Kita Menentukan Penghasilan Neto Dari Bapak Anusapati Yang Dimana Penghasilan Neto Merupakan Penjumlahan Dari Penghasilan Penghasilan Yang Telah Didapat Oleh Bapak Anusapati Yaitu Berupa Gaji Yang Perbulannya Sebesar 5 Juta Kemudian Disini Ditulis Pertahun Yang Menjadi 60 Juta Rupiah Kemudian Penghasilan Neto Penjualan Hasil Tambah Itu Sebesar 105 Juta Rupiah Dan Penghasilan Bunga Pertahun Sebesar 15 Juta Rupiah Disitu Kemudian Dijumlahkan Dapatlah Hasilnya 180 Juta Rupiah Itu Total Penghasilan Neto Kemudian Selanjutnya Kita Menentukan PTKP Bapak Anusapati Dengan Status Kawin Dan Memiliki Dua Orang Anak Disini Hasilnya 67 Juta 500 Rupiah Disini Saya akan Menampakkan Bagaimana Cara Mencarinya Jadi Cara Mencari PTKP Seperti Ini Menentukan WP Sendiri Sebesar 54 Juta Kemudian WP Kawin Sebesar 4 Juta 500 Rupiah Kemudian WP Anak Sebanyak Dua Orang Anak Itu 9 Juta Rupiah Jadi Semua Ditambahkan Dan Dapatlah Total PTKP Sebesar 67 Juta 500 Rupiah Kemudian Kita Kembali Ke sini Itu Yang Yang kedua PKP PKP Ini Merupakan Penghasilan Kenapa Pajak Itu Sebesar 112 Juta 500 Rupiah PKP Ini Didapat Dari Pengurangan Total Penghasilan Neto Dengan PTKP Jadi 180 Juta Penghasilan Netonya Dikurang Dengan 67 Juta 500 Yaitu PTKP Bapak Anusapati Didapatlah Dia Hasilnya PKP Sebesar 112 Juta 500 Nah Yang ketiga Yaitu Beban Pajak Sesuai Dengan PPH Pasal 17 Jadi Kita Akan Mencari Lagi Jadi Beban Pajak Sesuai Ketentuan PPH Pasal 17 Itu Dia Melalui 3 Tahap Sebenarnya Yang Sebelumnya Telah Saya Jelaskan Jadi Tahap Yang Pertama Itu PKP Yang Nilainya Itu Maksimal Sebesar 50 Juta Kemudian Dikali Dengan 5% Didapatlah Hasilnya 2 Juta 500 Rupiah Kemudian Tahap Yang Kedua Yaitu PKP Yang Besarnya 50 Juta Sampai 250 Juta Kenapa Ditulis 62 Juta 500 Rupiah Karena Total PKP Awal Itu Sebesar 112 Juta Rupiah 112 Juta 500 Rupiah Dan Sudah Dikurang Dengan 50 Juta Rupiah Karena Sudah Dimasukkan Ke Tahap Yang Pertama Jadi Tahap Kedua Merupakan Sisa Dari Yang Yang Telah Dikurang Dengan 50 Juta Rupiah Yaitu 62 Juta 500 Rupiah Dan Dikali Dengan 15% Didapatlah Hasilnya 9 Juta 375 Rupiah Kemudian Dijumlahkan Dan Didapat Total Beban Pajak Sesuai Ketentuan PPH Pasal 17 Yaitu Sebesar 11 Juta 875 Kemudian Disini Kita Masukkan Kredit PPH Pasal 21 Yaitu Sebesar 2 Juta Dan Kredit PPH Pasal 22 Sebesar 2 Juta 625 Disini Kita Kalkulasikan Didapatlah Hasilnya 7 Juta 250 Ribu Rupiah Jadi Dapat Diketahui Bahwa Beban Angsuran PPH Pasal 25 Pertahun Sebesar 7 Juta 250 Ribu Rupiah Kemudian Beban Angsuran PPH Pasal 25 Per Bulan Itu Sebesar 604 666 Rupiah Baiklah Itu Saja Penjelasan Dari Saya Mengenai Soal Nomor 3 Tentang PPH Pasal 25 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Siti Robbatul Zahra Disini Saya Akan Menjelaskan Contoh Soal Nomor Anus Sopati Merupakan Seorang Pegawai Tetap Pemerintah Kota Kediri Yang Memiliki Beberapa Penghasilan Sampingan Dia Merupakan Seorang Tokoh Yang Dipercaya Menjadi Perantara Penjualan Hasil Tambak Warga Kepada Eksportir Yang Dipanen Empat Bulan Sekali Bersama Istri Dan Kedua Anak Angkatnya Ia Menyediakan Dana Berbunga Rendah Bagi Pengembangan Usaha Warga Yang Memang Awam Terhadap Dunia Perbankan Apalagi Perpajakan Beberapa Keterangan Terkait Penghasilan Dan Kewajiban Pajak Akun Anus Apati Adalah Sebagai Berikut Baik Jadi Disini Gaji Neto Sesuai Slip Gaji Bulanan Yaitu 5 Juta Rupiah Selanjutnya Penghasilan Penjualan Hasil Tambak Setahun Adalah 105 Juta Penghasilan Bunga Pertahun 15 Juta PPH 21 Yang Dipotong Atas Penghasilan Pegawai 2 Juta PPH 22 Sebesar 2 Juta 625 Ribu Jadi Penyelesaiannya Itu Adalah Disini Sudah Tertera Gaji neto Pertahun Sebesar 60 Juta Kemudian Penghasilan Neto Penjualan Hasil Tambak Setahun 105 Juta Penghasilan Bunganya Pertahun Itu 115 Juta Sehingga Didapatlah Total Adalah 180 Juta Kemudian PTKP Dengan Status 2 Anak Disini 67 Juta 500 PKP Sebesar 112 12 112 Juta 500 Beban Pajak PPH Pasal 17 Sebesar 11 Juta 875 Rp Kredit PPH Pasal 21 Sebesar 2 Juta Selanjutnya Kredit PPH Pasal 22 2 625 Dan Angsuran PPH 25 Per Bulannya Adalah Totalnya Itu Adalah 7 Juta 250 Ribu Jadi Didapatlah Hasil Sebesar 604 4.666 Oke disini saya akan menjelaskan soal nomor 4 Jadi Langsung aja ke Diketahuinya Diketahui itu PPH PPH Terhutangnya Sebesar 75 Juta Baru PPH Pasal 21 Sebesar 25 Juta Dan PPH Pasal 22 Dan 23 30 Juta 500 Dan Pajak Luar Negeri Atau PPH Pasal 24 2 Juta 500 Terus Ditanya Berapa Angsuran Tiap bulan PPH 25 Bapak Jack Oke jadi Kan tadi udah dibilang PPH terhutangnya itu 75 Juta Tinggal dikurangin aja Sama PPH 21 22 23 24 Jadinya Hasilnya itu 10 Juta Ini untuk PPH Pasal 25 Setahun Jadi kita nyari Perbulannya PPH Pasal 25 Perbulan 10 Juta Dibagi 12 Sama Dengan Kalau Dikalkulatorin 833 333 Jadi ini Jawabannya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Nama saya Pebi Kiranti Saya akan Menjelaskan Tentang PPH Pasal 25 PPH Pasal 25 Yaitu Mengatur Tentang Perhitungan Besarnya Pajak Untuk Setiap Tahun Berjalan Yang dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Setiap Perbulan Pencatatan Periode Berjalan Yaitu Terbagi Menjadi Dua Yang pertama Itu Pembebanan Akhir Tahun Yang kedua Itu Pembebanan Langsung Saya akan Menjelaskan Cara Menghitung PPH Pasal 25 Pajak Terutam Sesuai SPT Dikurang Dengan Kredit Pajak Dalam Negeri Atau PPH 21 22 Dan 23 Pajak Terutam Pajak Terutam Sesuai SPT Dikurang Dikurang Kredit Dalam Pajak Kredit Dalam Pajak Pajak Kredit Dalam Pajak Negeri Yaitu 21 22 23 Dikurang Lagi Kredit Pajak Kredit 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 Pajak Luar Negeri Pajak Luar Negeri PPH 24 Jadi Angsuran PPH Angsuran PPH 25 Pertahun Yaitu Dibagi 12 Pertahun Maka Hasilnya Yaitu Angsuran PPH 25 Per Bulan Angsuran PPH 25 Per Bulan Nah Jadi Disini Kita Mencari PPH Pasal 25 Yaitu Dibagi Dengan 12 Per Tahun Maka Hasilnya Itu Inilah Jadi Saya Juga Disini Akan Mengasih Contoh Soal Yaitu Nomor Satu Jumlah Pajak Pajak Penghasilan Tuan Purnama Yang Sesuai Dengan SPT Tahunan PPH 2014 Sebesar 50 Juta R. Rupiah Jumlah Kredit Tuan Purnama Pada Tahun 2014 Adalah 21 Juta 500 Rupiah Dengar Rincian Sebagai Berikut Jadi PPH Pasal 21 Itu Kan Dia Udah Ditentukan 10 Juta Dengan Rincian 10 Juta PPH Pasal 21 Yaitu 10 Juta Dan PPH Pasal 22 Yaitu 5 Juta Rupiah Dan PPH Pasal 23 Itu 3 Juta Rupiah 3 Juta Rupiah Dan PPH Pasal 24 Itu Dia Sama Dengan Pasal 23 Yaitu 3 Juta Rupiah PPH Pasal 24 3 Juta Rupiah Jadi Kita Menghitung Besar Angsurannya PPH Pasal 25 Tuan Purnama Pada Tahun 2015 Sebagai Berikut Jawab Ini Tadi Rinciannya 5 6 7 Terima kasih.